Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara terkait penerbitan IMB oleh pihak Disperkim Kota Banjarbaru, sepenuhnya mengacu pada izin peruntukan pemanfaatan tanah atau IPPT yang diterbitkan dinas PUPR. Apa yang sudah dikeluarkan di IPPT, kami tetap mengacu pada IPPT yang dikeluarkan dan tidak merubah sesuai dengan IPPT yang ada. Sesuai dengan aturan yang ada karena sesuai dengan IPPT yang telah dikeluarkan. Tidak ada permasalahan selama ini masih sesuai dengan apa yang ada di site plan IPPT selama dia tidak merubah. Melibatkan IPPT dilakukan di dinas PUPR dan melibatkan SKPD lainnya sebagai tim teknis dalam penerbitan IPPT. Sebenarnya persyaratan itu ada di IPPT SP, kami sebagai pemberi rekomendasi saja, kami secara teknis saja ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, ada di sana semua. Jadi kan misalnya contohnya UPL-UPL, terus ada IPPT-nya, terus harus ada Amdalalin, nah semua kalau sudah itu secara administrasi sudah dipenuhi dan secara teknis sudah dipenuhi, kalau mau tidak mau kami harus sesuai dengan IPPT-nya harus tetap kami keluarkan yang baiknya. Kasih PPKDL Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Ruiz Milawati menyebutkan, sebelum dimulai proses pembangunan, pihak SPBU sudah melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar yang terkena dampak lingkungan akibat pembangunan pom bensin tersebut. Selain itu, segala kewajiban dokumen lingkungan telah dipenuhi, sehingga rekomendasi UKL-UPL bisa diterbitkan. Jadi di sini mereka sudah terpenuhi untuk kegiatan dokumen-dokumen lingkungan itu sendiri. Kemudian dalam dokumen lingkungan itu sendiri dan izin lingkungan, bahwa mereka berkewajiban untuk membuat laporan semester setelah dokumen lingkungan dan izin lingkungan kita terbitkan 6 bulan setelah itu, yaitu tetangga semester satunya mulai periode Desember sampai dengan periode Juni tadi, mereka sudah melakukan laporan semester di semester 1 dengan rona awal tidak ada kegiatan. Dan untuk semester 2-nya, nanti bulan Juli sampai dengan Desember ini dan kegiatannya adalah pada tahap konstruksi atau tahap pembangunan, karena ini belum selesai bulannya, nanti mereka akan menyampaikan kembali apakah kegiatan mereka itu berdampak terhadap lingkungan. Kemudian sehubungan dengan pembangunan tembok sendiri, mungkin secara berdasarkan permen PU memang seharusnya berdasarkan permen PU bahwa 10 meter dari bibir sungai baru ada boleh ada kegiatan pembangunan. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan dinas POPR yaitu di bidang sumber daya air. Diketahui pembangunan konstruksi pom bensin di atas tanah seluas sekitar 2,5 hektare ini sudah dikebut sejak Agustus lalu dan terus berjalan hingga sekarang. Dari Kota Banjarbaru Hans Kemeralan Yuka Pubanwa TV.com melaporkan.